oke saudaraku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saudaraku hari ini kita akan nge-vlog aduh ya Allah bikin konten ngelur ngidul mudah-mudahan manfaat gaji DPR ya gaji DPR Chris Dayanti udah agak lama sih beritanya minggu-minggu kemarin tapi kan gak apa-apa kita bahas terus bila perlu kita bahas setiap hari deh ya biar biar keculek matanya anggota DPR itu biar uh saya meja kantor meja kantor kutu WA kutu tiap hari kedatangan proposal kedatangan surat tangting-tangting apa coba apa-apa kejebak riba diusir dari kamar diusir dari rumah kontrakan diusir dari kamar kos-kosan mau bunuh diri karena udah gak kuat makan kena PPKM tapi gak dikasih solusi orang gak boleh keluar orang dibatasi cari makan disiram sama air apa itu semprot kayak anjing gitu sementara cukong-cukong cina-cina mal-mal bebas rakyat kecil jualan gak boleh ya kan terjadi seperti itu kan selama ini nah banyak itu minta ya Alhamdulillah sejak saya ditahan keluar dari tahanan kemarin baru satu yang saya eksekusi ya seorang keluarga satu keluarga diusir dari kontrakannya karena gak kuat lanjut bayar kontrakannya akhirnya kita kontrakkan rumah yang baru kita modali itu sudah tayang di Munjia Channel eh tayang di Gus Nur 13 ofisial nah tadi masuk lagi ini ya sepasang suami istri tinggal di kos-kosan ini antara gempol dan porong ya tinggal di kamar kos-kosan sudah gak bisa bayar sudah telat 3 bulan hampir 4 bulan sudah diusir secara halus sama yang punya kontrakkan dan sudah datang ke beberapa takmir masjid untuk numpang tidur di masjid dan belum dikasih izin tidur di masjid nah sampai sekarang udah gak makan sehari dua hari udah gak mikir makan karena yang dimakan gak ada mana mikir mau dikeluarkan dari kontrakkan masuk ke saya besok saya survey saya eksekusi besok ya sekarang hari apa ini kita syuting hari Sabtu 18 September pada Isya besok hari Ahad Ahad pagi saya ada tamu mungkin agak siang kita akan eksekusi sementara anggota DPR berjeglak cangkemi ya muntal pajak muntal gaji ratusan juta sementara rakyatmu PPKM COVID kelaparan kamu jangan remehkan bukan hanya 1-2 jutaan orang seperti ini sekarang itu diusir dari kos-kosannya dari kontrakannya gak tahu mau kemana saya gak ngeluh saya bahkan bersyukur ya Allah terima kasih ya Allah aku bukan caleg aku bukan anggota dewan aku bukan presiden ya Allah aku bukan pejabat aku bukan pegawai negeri aku rakyat biasa juga tapi Alhamdulillah susah aku ungkapkan tidak ada ibarat yang bisa aku jadikan umpama tidak ada kata-kata yang bisa aku jadikan lukisan betapa bersyukurnya aku engkau jadikan aku menjadi tempat curhatnya orang gitu loh tempat kelukasuhnya orang itu bersyukur aku ya kadang-kadang otakku juga nakal otakku nakal sih kadang-kadang kok gak ke Abu Janda ya kok gak ke Deni Siregar ya kok gak ke Ekokun tadi ya kok gak ke Ngabalin ya kok gak ke nah itulah kok nangaku orang yang dibenci rezin orang yang dibenci buzzer orang yang gak pernah makan jeglak duitnya politikus mereka kok saya rumahnya digusur ke saya habis kontrakannya ke saya dikejar debt collector ke saya dikejar rentenir ke saya kok gak ke Deni Siregar kok gak ke buzzer-bazer tuh nah ini ini celotehan ya sekedar celotehan gak 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 maksudnya gak serius gitu ya aku bersyukur dalam 10 orang yang curhat yang datang ke meja kantorku dalam 10 orang minimal 1 atau 2 bisa aku eksekusi ya opor ya aku juga kalau keluarga udah gak taitung keluarga itu sudah banyak ngalahnya ya pesantren ya Masya Allah belum pesantren ya makanya aku bersyukur ditemani oleh ada beberapa teman yang jama-jama itu yang sehati Ya Allah Masya Allah ada eh gak usah disebut namanya lah ya saya bersyukur ditemani oleh orang-orang yang segiroh seperti itu oke saya next ya closing statement ya dikejar dep kolektor diusir dari rumah kontrakannya ya larinya ke sini dan saya bersyukur ya Allah ya engkau percayakan hamba seperti ini walaupun gak semua 10 orang minimal 1 minimal 2 syukur-syukur 3 pernah 4 dulu belum ada covid dulu itu kan kita sudah eksekusi berapa itu nah besok kita ini suam istri ya mau tidur ke masjid pun gak diizinkan sama takmirnya besok kita eksekusi ditunggu liputannya di kusnur 13 official mau ngomong apa aku ini aku pengen lihat matinya itu orang yang badok gaji ratusan juta tetapi masih ada rakyatnya yang kelaparan padahal dulu rakyatnya itu yang nyoblos yang memberikan suara itu kamu kalau waktu kampanye kamu belusukan ke rumah rakyat gak berduli 20 menit gak berduli siang pagi sore belusukan ke rumah rakyat nyemplu got begitu terpilih kayak gini rakyatmu kelaparan kayak gini ketawa cekika cekiki makan duit puluhan juta gak malu kalau aku gak kolu apa bahasa jawa gak kolu gak masuk oke saudaraku mudah-mudahan konten ini manfaat ya hidup itu memang kejam yang seperti inilah hidup itu ya kita nikmati sebentar lagi kita akan mati semua yang badok uang gaji ratusan juta itu akan mati yang memberikan suara juga akan mati rakyatnya juga akan mati kita akan melihat cara matinya seperti apa nanti insyaallah ya kita doakan oke doakan saya temannya mudah-mudahan semuanya bisa saya cover mudah-mudahan kalau mau bergabung mari ada di grup itu nanti ada grup sahabat Kusnur ada grup ngaji bareng Kusnur ada grup agen madu ya minimal doanya lah gak harus dananya doanya ya Allah mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah ya Kusnur sehingga bisa ya udah kandung jadi jadi apa jadi tujuan orang kesini ya orang curhat yaudah kita nikmati mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya Allah Al-Fatihah ya minimal satu kali Al-Fatihah udah ya saudaraku ya sampai ketemu di video berikutnya sekali lagi terima kasih atas subscribe-nya saya gak minta subscribe tapi anda subscribe juga saya ucapkan terima kasih diganti sama Allah itu dengan keberkahan rezeki dan keberkahan ilmu insya Allah keberkahan rumah tangga insya Allah mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala adi sayyidina muhammad Alhamdulillah saudaraku semuanya kembali lagi kami akan mengabarkan dari masjid karomah 13 di Malang Alhamdulillah saudaraku semuanya sahabat donatur jamaah agen mitra kerja yang masih setia Masya Allah Tabarakallah mendampingi proses pembangunan ini ya ini kita masih tampak di luar ya saudaraku sekarang kita fokus membuat kubah saudaraku itu sekarang fokus untuk membuat kubah berkat sembungan doa dari para jamaah donatur agen ini bangunan masjid sudah tampak seperti ini berkat keikhlasan sedekahnya para jamaah semuanya saudara-saudara GN yang di dalam negeri maupun di luar negeri ya ini sebagian sudah mulai dibuka bambu-bambunya insyaAllah barakallah sahabat semuanya jamaah donatur yang dari awal sudah mengikuti pembangunan masjid ini mashaAllah barakallah sekali lagi ya terus berjalan pembangunan ini ya bismillah terus sambung doanya sambung dengan keikhlasan sodakohnya ya ini kita berada di lantai tiga ya ini juga sedang dirakit besi-besinya untuk tiang-tiangnya saudaraku ya Allah pembangunan terus berjalan Allahu Akbar Allahu Akbar tidak ada daya upaya dan kekuatan saudaraku selain mengharap pertolongan Allah ya ini kubah sudah ya sudah mulai digarap ini kubah-kubah sudah mulai dikerjakan kami senantiasa mengharapkan doa-doa baiknya dari sahabat donatur jamaah semuanya supaya ABGN juga segera Allah bebaskan ya saudaraku sehingga bisa berkumpul ngaji bareng di masjid ini gitu ya saudaraku ya insyaAllah bangunannya ternyata meskipun apa ya meskipun ABGN ditahan berkat pertolongan Allah hanya dengan kekuatan Allah dan pertolongan Allah sampai saat ini pembangunan terus berjalan saudaraku dan Alhamdulillah terus terus berjalan pembangunan sekarang fokus membuat kubah saudaraku MasyaAllah Tabarokallah sekali lagi jamaah donatur mitra kerja agen sahabat GND dimanapun berada barokallah saudaraku terus terus kirimkan doa-doa baiknya karena doa baik akan kembali kepada anda semuanya terus kirimkan energi positifnya agar masjid ini benar-benar berkah ya karena masjid ini dibangun memang Abi niatnya untuk umat gitu ya 24 jam saudaraku masjid ini akan dibuka terus masjid ini dimanfaatkan untuk musyafir untuk siapapun saja intinya masjid ini memang Abi persembahkan ya kami persembahkan untuk umat untuk umat MasyaAllah Tabarokallah saudaraku sekali lagi Barakallah Barakallah saudaraku MasyaAllah Tabarokallah semoga para donatur sahabat agen mitra kerja Allah senantai saya berikan kesehatan keafiatan dipenuhi dengan keberkahan hidupnya keberkahan rezekinya keberkahan rumah tangganya keberkahan anak-anak cucu keturunannya keberkahan semuanya intinya Allah penuhi dengan karunia-karunianya untuk semua jamaah donatur sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata sekali lagi terus kirimkan energi doa positifnya doa doakan terus ya Allah Masjid Karumah 13 ya Allah berkahi ya Allah pembangunannya ya Allah berkahi pembangunannya ya Allah berkahi pembangunannya ya Allah cukup dengan doa tidak apa-apa saudaraku ya pun Barakallah jazakum lakaran khasirah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati